Sepak bola di Amerika Serikat memang tidak sepopuler bola basket maupun American Football. Meski begitu, prestasi timnas Amerika sebenarnya juga tidak terlalu buruk. Mereka sudah 7 kali menjuarai Gold Cup, 11 kali mengikuti Piala Dunia, serta 2 kali menjuarai CONCACAF Nations League. Namun, jika dibandingkan dengan timnas wanitanya, prestasi yang diraih timnas pria Amerika Serikat masih kalah mentereng. Sejauh ini, timnas wanita Amerika Serikat sudah 4 kali meraih gelar Piala Dunia, di mana nyaris di tiap edisi mereka selalu masuk 3 besar. 4 kali mereka mendapat medali emas Olimpiade, 9 kali menjuarai CONCACAF Women Championship, serta sekali meraih juara Gold Cup. Singkatnya, timnas wanita Amerika Serikat merupakan raksasa pada semua turnamen. Mereka sangat mendominasi di hampir semua kejuaraan yang mereka ikuti. Hal ini tentu berbeda dengan timnas pria yang belum pernah sekalipun menjuarai Piala Dunia. Lalu apa yang membuat timnas wanita Amerika Serikat jauh lebih berprestasi dibandingkan timnas prianya? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Talenta sepak bola wanita Amerika Serikat seolah tidak ada habisnya. Hampir setiap dekade mereka selalu memiliki generasi emas yang membawa timpaman sammeraih juara dunia. Dari eranya Hope Solo, Megan Rapinoe hingga Alex Morgan, seolah menandakan bahwa Amerika Serikat tidak pernah kehabisan bakat-bakat terbaiknya. Sebenarnya kekuatan besar sepak bola wanita Amerika tidak datang begitu saja. Namun kesuksesan mereka saat ini berkat kebijakan pemerintah yang mengubah stigma sepak bola di Amerika Serikat. Pada tanggal 23 Juni 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan nama Title IX. Dalam kebijakan tersebut menetapkan bahwa semua sekolah yang mendapat dana dari pemerintah federal tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa maupun siswi dalam segala program sekolah seperti olahraga. Keberadaan Title IX tersebut semakin mendorong para wanita untuk menjadi atlet sepak bola. Apalagi sejumlah perguruan tinggi juga menawarkan lebih banyak beasiswa bagi atlet perempuan. Memberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan tinggi serta berhak mengikuti kompetisi pada turnamen sepak bola. Title IX seolah mewujudkan mimpi anak-anak perempuan yang sebelumnya hanya berangan-angan ingin bersekolah di perguruan tinggi ternama. Kini mereka dapat masuk perguruan tinggi tidak hanya dengan modal nilai akademis, namun kemampuan non-akademis pun juga dihargai. Sejak disahkannya kebijakan Title IX, terjadi lonjakan besar terhadap minat wanita yang ingin menjadi atlet sepak bola. Sebelumnya pada tahun 1972, hanya ada sekitar 700 anak perempuan di tingkat sekolah menengah atas yang menjadi pemain sepak bola. Kemudian pada tahun 1991, jumlah tersebut melonjak drastis hingga mencapai 121.722 pemain sepak bola puteri. Bahkan pada tahun 2018, jumlah atlet sepak bola puteri di tingkat SMA mencapai 390.482. Ini namun tentu saja setiap kebijakan yang dibuat pasti akan menimbulkan pro-kontra. Undang-undang Title IX justru dianggap mendiskriminasi atlet laki-laki. Tidak sedikit universitas yang menghapus beberapa tim olahraga laki-laki untuk memangkas biaya karena sebagian alokasi dananya dipakai oleh tim olahraga perempuan. Selain itu, program olahraga bagi laki-laki pun juga semakin terbatas. Meskipun masih mempertahankan beberapa olahraga populer seperti sepak bola maupun basket. Terlepas dari pro-kontra mengenai Title IX, kebijakan ini benar-benar melahirkan atlet-atlet terbaik Amerika, khususnya sepak bola wanita. Dari mulai eranya Michelle Eckers, Abby Wambach, Hope Solo, Megan Rapinoe hingga Alex Morgan merupakan deretan pemain wanita Amerika Serikat yang selalu mencuri perhatian pada tiap edisi Piala Dunia. Timnas Wanita Amerika juga sangat mendominasi Piala Dunia sejak pertama kali kompetisi ini diselenggarakan pada tahun 1991 silam. Mereka juga telah mengoleksi empat gelar juara Piala Dunia. Bahkan jika dilihat lebih luas lagi, timnas wanita Amerika selalu masuk tiga besar pada tiap edisi kecuali edisi 2023. Beberapa rekor pun juga pernah mereka pecahkan, di mana salah satunya adalah kemenangan 13-0 atas Thailand pada Piala Dunia 2019 silam. Skor tersebut merupakan kemenangan terbesar yang diraih suatu tim pada pertandingan Piala Dunia. Tak hanya itu, timnas wanita Amerika juga tidak pernah keluar dari peringkat empat besar pada ranking FIFA sampai sejauh ini. Mereka bahkan pernah menduduki peringkat pertama selama enam tahun secara beruntun, yang dimulai pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2014. Deretan fakta tersebut mencerminkan betapa perkasanya timnas wanita Amerika di kancah internasional. Faktor lain yang mempengaruhi keperkasaan timnas wanita Amerika adalah keterlambatan negara lain dalam membangun sepak bola wanitanya. Di saat Amerika sudah menerbitkan kebijakan Title IX yang menguntungkan atlet wanita, negara-negara lain justru masih ada yang melarang wanita bermain sepak bola. Sebagai contohnya adalah Inggris yang pernah melarang wanita bermain sepak bola pada tahun 1921. Alasannya karena FA khawatir jika nantinya sepak bola wanita dapat menyaingi popularitas sepak bola pria. Barulah pada tahun 1969, FA kembali melunak dengan mengizinkan sepak bola wanita dan mengambil alih penyelenggaraan Liga Wanita pada tahun 1994. Tak hanya di Inggris, nasib sepak bola wanita di Spanyol pun juga tidak jauh berbeda. Pada tahun 2009, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial, di mana alasan Real Madrid tidak memiliki tim sepak bola wanita adalah karena tidak menguntungkan secara ekonomi dan bisnis. Padahal pesaing-pesaing mereka saat itu sudah memiliki tim wanita sendiri, seperti Barcelona, Atletico Madrid, dan lain-lain. Sedangkan Real Madrid baru membentuk tim wanitanya pada tahun 2020 silam setelah mengakui sisi klub Deportivo Tekken. Keputusan pemerintah Amerika dalam mengeluarkan kebijakan Title IX memang dianggap sesuatu yang sangat tepat. Amerika seolah mencuri star terlebih dahulu dalam mengembangkan sepak bola wanita mereka dibandingkan negara-negara lain. Maka tak mengherankan apabila prestasi tim naswanita Amerika begitu luar biasa dan sulit untuk disaingi oleh negara-negara lain. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footix ID lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.